Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Tindakan lima sekawan memburukan Siti Nordiana dalam siaran langsung di Instagram pada tahun 2021 telah menjejaskan imej dan karier penyanyi itu. Kontroversi itu telah menyebabkan beberapa kontrak iklan komersial sebelum ini membabitkan Siti Nordiana atau Nana telah dibatalkan dan tidak lagi disambung. Saksi kedua yang juga merupakan pengurus Nana yaitu Muhammad Al-Anas Osman memaklumkan mengenai perkara itu dihadapan hakim Dr. John Lee King Hau ataupun Muhammad Johan Lee selepas ditanya peguam defendant pertama, kedua, ketiga, Azlan Abdul Razak. Terdapat satu syarikat telah membatalkan kontrak Nana, manakala dua lagi tidak sambung kontrak. Surat pembatalan kontrak diberikan selepas kita tutuskan saman terhadap kes tersebut. Katanya, Anas memaklumkan perkara itu semasa dipanggil memberikan keterangan sebagai saksi perbicaraan kes tuntutan saman oleh Nana kepada lima individu termasuk penyanyilan Solo dan Syurah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Kamis. Isu membabitkan penyanyi Siti Nordiana bersama lima sekawan termasuk Lansolo dan Syurah Badron bermula apabila selebriti tersebut memfailkan saman berjumlah Rp 2,5 juta pada 3 Ogos 2021. Nana memfailkan saman itu menurut sisi Tuan Abang Azlan pada 30 Julai 2021 di Mahkamah Seksyen Syivil Kuala Lumpur dengan menamakan Lansolo, istrinya Nursila dan Syurah, masing-masing sebagai defendant pertama hingga ketiga. Dua lagi defendantnya itu keempat dan kelima ialah pegawai perhubungan awam syarikat rakaman FCM Music, Cem Musrat Zafar dan jurusolek artis bebas Razidah Ahmad. Dalam saman tersebut, Siti Nordiana telah menuntut penerbitan permohonan maaf menerusi siaran akbar Instagram dan Facebook Live, serta RM500 ribu daripada setiap defendant. Selain itu, terdapat juga tiga lagi tuntutan yaitu ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, dan ganti rugi khas yang akan dilenai serta ditentukan oleh pihak mahkamah. Untuk rekod kontroversi tercetuh selepas penyanyilan Solo dan Syurah membuat pendendahan mengejutkan berkaitan konflik yang berlaku antara mereka dengan Siti Nordiana menerusi sesi Instagram Live pada 20 Julai 2021. Kes saman fitna melibatkan penyanyi Siti Nordiana dengan lima individu lain kini bakal didengar hakim mahkamah tinggi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.